Abdullah bin Mas'ud Sohabat yang cinta dengan Rasulullah Di saat Nabi Permulaan mendapat wahyu Da'wahnya itu masih sirom Sembunyi-sembunyi Tapi Abdullah bin Mas'ud ini nekat Mendapat Ayat yang dia dengar Kemudian langsung mau dilantunkan Mau dibacakan Disampaikan ke depan pemuka Quraish Disitu ada Abu Lahab, Abu Jahal Abu Sofyan sebelum masuk Islam Pembesar Quraish yang lagi duduk-duduk di Kaabah Kaabah waktu itu dikuasai mereka Kata Rasulullah Jangan Abdullah Nanti mereka marah Tidak apa-apa ya Rasulullah Sampaikan kebenaran Sampaikan Ya sudah terserah kata Rasulullah Terserah Datang langsung Ke pemuka-pemuka Quraish Langsung dibaca ayat suci Al-Quran Didatangi oleh Abu Jahal Dikampleng munting Ditarik kubingnya pedot Ini Ditarik robek Ditarik robek Sampai lepas Telinganya Nangis Abdullah bin Masud Nangis Ngadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mereka memukulku Dan menarik Telingaku Sampai lepas Kemudian Jibril datang Rasulullah Melihat Abdullah bin Masud Seperti itu Nangis Ya Allah Tunggu kan Ustakadani Ada apa kamu Harus sampaikan Tadi itu Jibril datang Jibril senyum Bahkan tertawa Jibril Rasulullah Tanya kepada Jibril Ya Jibril Atat hak anta Wabna Masud Yabki Kau tertawa Sedangkan Ibn Masud Saat ini lagi kesakitan Dan menangis Katanya Jibril Nanti Kau akan tahu Kenapa aku tertawa Nanti Kau akan tahu Kenapa aku tertawa Kata Jibril Ya sudah Da'wah demi da'wah Sampai Da'wah Jiharon Terang-terangan Sampai Hijrah ke Madinah Sampai Perang Badar Dilaku Dikelar Ketika perang Badar digelar Abdullah bin Masud Usngin cerabu jahal Betul Peperangan Berkecamuk Ada beberapa Pemuda Ketika itu Yang membunuh Dua pemuda Rebutan Untuk membunuh Abu Jahal Dan akhirnya Ditombak Ngeletak Jatuh Abu Jahal Tapi belum mati Didatangi oleh Abdullah bin Masud Nah yuk Puan Tanya Abu Jahal Hmm Iling Aku Abu Jahal Berkata Hei Penggembala Domba Tidak Pantes Ada di Dada Seorang Pembesar Sombong Mati Kemudian Abdullah bin Masud Meneluarkan Pedangnya Gimana Mau sombong lagi Apa yang kau katakan Tentang Nabi Muhammad Katanya Abu Jahal Kulli Muhammad Sampaikan kepada Muhammad Ana aduwu Fid dunia Wal akhirah Aku Musuhnya Dunia Sampai akhirah Makanya Sampai disebut Bahwa Fir'aunnya Rasulullah Ini lebih kejam Dari Fir'aunnya Nabi Musa Fir'aunnya Nabi Musa Itu Ketika Tenggelam Berkata apa Aman Tu Birabi Musa Wa Harun Aku Beriman Dengan Tuhannya Musa Dan Harun Tapi Nyawa Sudah Dikoro-koro Tidak Manfaat Mati dalam keadaan Su'ul Khatima Itu Fir'aun Abu Jahal Bukan beriman Kepada Tuhannya Nabi Muhammad Tapi berkata Aku Musuhnya Dia di dunia Dan sampai akhirat Memang Semakin Nabi itu Semakin tinggi Kedudukannya Musuhnya Semakin besar Tantangannya Semakin besar Akhirnya Sama Abdullah bin Mas'ud Pedang Tadi Dikeluarkan Waktu Mau Dipenggal Nanti Dulu Kupingnya Tak Sikat Telinganya Dipotong Setelah Dipotong Baru Yang kedua Lehernya Dipotong Mati Nabi Ketika itu Digeret Dibawa Ke Rasulullah Kuping Dibawa Ke Rasulullah Jibril Datang Hei Muhammad Sekarang Kau tahu Kenapa Aku tertawa Kemudian Rasul Tanya Kenapa Al-udhun Bil-udhun War-raksu Ziyadah Karena Saya tahu Nanti Kuping Dibalas Kuping Plus Tambah Leher Kemudian Rasulullah Senyum Oh iya Ibu Abdullah bin Mas'ud Alim Hampir Jadi Rujukannya Para sahabat Dan tabiin Kalau Mau Tanya Apa-apa Kepada Abdullah bin Mas'ud Suaranya Kalau Baca Quran Enak Itulah Beliau Abdullah bin Mas'ud Loh Anент Aten Baca Tak Someone Seent Tanya Terima kasih.